Intro Saudara Saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Terus Percaya dan Mengasihi Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 29 dan 31a Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi Dan supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapak dan bahwa aku melakukan segala sesuatu Seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara Saudari Terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada waktu perjamuan akhir setelah Judas Iskariot pergi Yesus berkata kepada para muridnya Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu Aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu Sekiranya kamu mengasihi aku Kamu tentu akan bersuka cita Karena aku pergi kepada Bapakku Sebab Bapak lebih besar daripada aku Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu Sebelum hal itu terjadi Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu Sebab penguasa dunia ini datang Dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapak Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu Seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku Bangunlah, marilah kita pergi dari sini Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus berulang kali menyampaikan pesan Kepada para muridnya Bahwa ia perlu wafat Memanggul salib sebelum bangkit dari antara orang mati Agar para murid teringat akan pesannya tersebut Ketika pesannya itu sungguhan terjadi Yesus ingin para muridnya mampu bertahan Selama mengalami kegelisahan dan kegentaran hati Ia ingin mereka percaya Bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup sejati adalah salib Hanya melalui salib Manusia bisa berkuasa atas maut Dan dasar dibalik itu semua adalah Karena kasih Yesus kepada ala Bapak Sehingga ia melakukan segala sesuatu Di dalam hidup fananya sebagai manusia Dengan cara bertindak mengikuti perintah Bapak Yesus rajin berdoa Untuk berjumpa dengan ala Bapak Dan peka menyimak tuntunan ala roh kudus Di dalam setiap langkah hidupnya Lalu bagaimanakah kita sekarang juga bisa untuk terus percaya Dan mengasihi ala Satu-satunya cara hanyalah Menjalani salib sepanjang hidup Saudara-saudari terkasih Seperti para pimpinan perusahaan Kerap menekankan pesan Mengenai proses pertumbuhan karyawan Yaitu Dipaksa Terpaksa Terbiasa Luar biasa Demikian juga lah Proses belajar kita Dalam menjalani salib hidup Sebagai satu-satunya jalan keselamatan Kita dipaksa untuk menjumpai salib setiap waktu Ketika salib itu berbeban berat Reflek kita merasa terpaksa Oleh keadaan Untuk memanggulnya Kita seringkali terdorong Untuk buru-buru menunaikannya Atau bisa juga malahan Berkegiatan lain dulu Untuk menghindarinya Sementara waktu Namun pada akhirnya Lagi-lagi Karena satu-satunya jalan keselamatan Hanyalah salib Maka kita pasti akan terus Menjumpainya lagi Sampai pada satu titik Kita mau tidak mau Terpaksa Harus menjalaninya Meskipun terpaksa Dalam menjalani salib Namun lama-kelamaan Otot kita menjadi terbiasa Dan kuat Salib tersebut menjadi ringan Bahkan bisa jadi Kita pun ahli menjalaninya Dengan lancar dan suka cita Apalagi karena buah jalan salib Pasti selalu bermanfaat Untuk semua Saudara-saudari terkasih Adalah seorang anak perempuan Yang baru dibaptis Ketika ia berada Di kelas 5 SD Dari buku Santo-santa yang dibacanya Ia pun termotivasi Untuk menjadi seorang biarawati Namun cita-citanya Kemudian terlupakan Seiring waktu berjalan Bahkan di saat kuliah Ia mulai meragukan Apakah betul Yesus itu Tuhan Bagaimana bila ia salah jalan Ia mulai tertarik Dan mempelajari Cara beribadah Dari agama-agama yang lain Waktu terus bergulir Ia mengalami jatuh bangun Dalam aspek pekerjaan Maupun percintaan Lambat laun ia sadar Bahwa upayanya jatuh bangun Disebabkan oleh penolakannya Akan kelemahan diri yang ada Sampai pada akhirnya Ia juga mengakui Dan menerima kebiasaannya Mereka-reka pembenaran Diri manakala ia menghindari Rasa tidak enak Dan kecenderungannya Mengambil pilihan yang lebih enak Di titik itulah Ia teringat kembali Kepada Yesus Ia pun menghentikan Perjuangannya yang semu Dalam diam Ia mengaku dosa Batinnya kembali lapang Dan penuh percaya Kepada Yesus Sejak itu Ia fokus menjalani hidupnya Sebagai proses belajar Menjalani salib Terutama dengan cara Mengakui dosanya Yang belum cukup Menaruh hormat Dan syukur Atas rahmat Di depan mata Percayakah saya Kepada Yesus Maukah saya Menjalani salib hidup Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Atas teladan cintamu Kami mengaku Bahwa seringkali Masih menghindari Salib hidup Tuntunlah kami Untuk bersikap lembut Dan berbelas kasihan Atas kelemahan diri ini Agar ketakutan kami Akan penderitaan pun Pelan-pelan lepas Temanilah kami Untuk bertahan Di dalam diam Bersamamu Bimbinglah kami Untuk lanjut Menekuni salib hidup Terjadilah kehendakmu Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing Oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih